Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pendoko jogel milik warga Krapyaksragen di lalap sejago merah Rabu Malam, sebuah spera motor ikut terbakar. Selamatkan desa dari ancaman abrasi dan banjiro, pemerintah desa Suroda di Demak wajibkan pengantin baru, tanam mangrove atau pohon buah. Rayakan kelulusan, siswa kelas 9 SMP Muhammadiyah I Cilacap sumbangkan baju seragam bekas, baju olahraga, aksesoris hingga tas sekolah kepada di kelas yang membutuhkan. Rabu lalu Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan program bantuan pompa air bagi para petani di wilayah Tuntang, Kabupaten Semarang dan Gundang, Rejo Karanganyar. Bantuan pompa air dari pemerintah diharapkan bisa membantu para petani mengairi sawah mereka saat musim kemarau mendatang. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertanian, Menteri PUPR, serta sejumlah pejabat lainnya Rabu lalu meninjau program pompanisasi di Desa Kalibeji, Kejamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Pemasangan pompa air dilakukan untuk mengantisipasi kekeringan saat kemarau panjang tiba, sehingga hasil panen tidak menurun. 77 unit pompa air yang diberikan untuk petani di Desa Kalibeji dapat membantu mengairi sawah seluas 77 hektare, sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil pertanian padi warga. Lahan persawahan yang biasanya panen satu kali, sekarang bisa menjadi dua kali, dan yang sudah dua kali menjadi tiga kali panen. Dengan peningkatan produktivitas padi tersebut, diharapkan produksi beras yang terus turun beberapa tahun belakangan bisa ditingkatkan. Pemasatu ini bisa mengairi 77 hektare, yang sebelumnya ada yang panen satu kali, nanti bisa menjadi dua kali, yang sudah disini nanti yang dua kali bisa menjadi tiga kali. Bahwa simple, tapi kalau ini airnya tidak diangkat ke sana, airnya menjadi tidak berguna. Ini upaya kita dalam rangka menjaga stok, menaikkan produktivitas, karena semua negara sekarang ini produksinya turun. Semua negara, karena umpang panas, karena keringan panjang, karena El Nino, itu yang ingin kita aktivasi. Di seluruh Indonesia ada yang sudah dibagi 25 ribu, totalnya nanti rencana kira-kira 75 ribu. Para petani mengaku, dengan adanya bantuan pompa air, meski hanya satu unit, para petani sangat terbantu, apalagi saat musim kemarau panjang. Sebab jika terjadi kekeringan, hasil padi menurun sekali produksinya, sampai hanya tiga ton dalam satu kali panen. Ada yang kurang, ada, ya cukup, itu panah. Terutama pas kekeringan atau gimana, Pak? Iya, pas waktu musim kemarau. Yang kekurangan air ada berapa hektare? Ya, kurang lebih ya itu, 15 hektare. Menurun, menurun sekali. Sampai berapa, Pak? Sampai, kalau di rata-rata ya sekitar lima ton. Itu penurunannya sampai lima ton sebelum ada pompa air? Iya, tiga tonan. Oh, tiga tonan. Tapi, di sini kan ada dua macam, gadu sama kretek. Kalau pada waktu bulan November, itu namanya gadu. Nah, ini nanti kan, apa ya, kretek. Itu apa, gadu sama kretek itu apa? Maksudnya musim. Musim, ya. Musim, padi. Presiden Joko Widodo juga meninjau bantuan pompa air dari pemerintah bagi kelompok tani di desa Krendung Wahono, kecamatan Gondang Rejo, Karanganyar. Bantuan pompa air bagi petani ini adalah bagian dari penyaluran bantuan mesin pompa air sebanyak 4.300 buah untuk wilayah Jawa Tengah. Para petani di Gondang Rejo mengaku senang mendapat bantuan mesin pompa air sebab produktivitas panen padi mereka selama ini kurang maksimal lantaran keterbatasan mesin pompa untuk pengairan sawah. Pertama kali memang bantuan untuk pertanian, untuk selanjutnya mungkin harapan kami dari kelompok tani beli bukun agar tidak lanjut untuk bantuan pompanisasi agar kami satu tahun bisa panen dua sampai tiga kali. Sementara ini kami cuma bisa panen satu kali. Berhubung kemarin pompa juga terbatas, makanya kami panen tidak bisa bersamaan. Untuk jeda waktu kita tanam itu selang 10 sampai 15 hari, makanya kita tidak bisa panen bersama. Untuk program pemberian mesin pompa air bagi petani, saat ini telah dibagikan sebanyak 25.000 pompa air di seluruh Indonesia dengan berbagai ukuran. Selain pompanisasi, pemerintah juga akan melakukan rekaya secuaca atau hujan buatan agar produktivitas panen padi meningkat dan menekan impor beras. Yulianto dan Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Semarang dan Karanganyar. Terima kasih telah menonton! Fina Afriani melakukan penanaman bibit pohon jambu dan telima di halaman Balai Desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Pasangan pengantin baru ini memenuhi persyaratan pemerintah desa dalam upaya melestarikan alam dan mengurangi dampak abrasi dan banjir pasang laut trop. Sebagai warga pesisir, keduanya menyambut baik peraturan pemerintah disayang mewajibkan warga yang menikah menanam pohon berbuah hingga tanaman mangrove. Selain itu, keduanya juga menaruh harapan besar dengan adanya pohon-pohon yang ditanam tersebut dapat mengatasi bencana rob dan abrasi yang selama ini terjadi. Semoga saja program seperti ini terus berlanjut. Ini rencana tinggal di sini atau? Tidak tahu. Pohon apa nih mas rencana ini mas? Cempu. Cempu. Kenapa mas milih jawab ini mas? Karena. Biar cepat berbuah ya? Senang gak mas dengan adanya program ini mas? Senang gak. Mbak Vina, harapannya dengan pohon ini gimana Anda ini, Mbak? Semoga. Menurut pemerintah desa Suradadi, persyaratan menanam pohon untuk pasangan pengantin ini pertama kali dilakukan sebelum menjadi peraturan desa. Untuk selanjutnya, pemerintah desa juga mewajibkan seluruh warga yang menggelar hajatan untuk menanam bibit pohon berbuah dan juga tanaman mangrove di rumah masing-masing. Dan apapun untuk registrasi untuk komunitas desa, tapi kita berikan untuk menanam buah di pohon, buah pohon berbuah. Baik itu buah yang, buah jalur olem atau sebagainya dan juga buah mangrove juga mangrove kita akan tanamkan. Dan ini menanam pertama kali, pertama kali kita menanam itu dibimbangkan di kantor balik desa. Karena memang yang meningkat itu bersebelah, kebetulan bersebelah di balik desa dan untuk seterusnya masyarakat. Desa Suradadi menjadi desa terujung di Kecamatan Sayung yang menjadi wilayah pesisir. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mengatasi dampak abrasi yang ditimbulkan, salah satunya dengan memasifkan penanaman mangrove mengelilingi desa. Sebab berbagai penelitian yang dilakukan membuktikan, tanaman mangrove mampu menyerap kekuatan gelombang laut dan mengikat tanah di pesisir, sehingga abrasi tidak terjadi, bahkan bisa meluaskan daratan pesisir. Selain itu, hutan mangrove adalah habitat yang baik untuk berbagai hewan, termasuk ikan, yang bisa meningkatkan pendapatan para nelayan di wilayah pesisir. Al-Mustagfirin melaporkan dari Demak. Kelulusan sekolah biasanya identik dengan corat-coret seragam dan konvoi sepeda motor berkeliling kota. Namun apa yang dilakukan oleh puluhan siswa SMP di Kecilacap ini berbeda. Alih-alih corat-coret seragam dan berkonvoi, mereka menggelar aksi menyumbangkan seragam sekolah miliknya untuk diberikan gratis ke adik kelas. Pelajar kelas 9 SMP Muhammadiyah 1 Cilacap ini mempunyai cara yang berbeda untuk merayakan kelulusan. Tak ada corat-coret seragam sekolah atau berkonvoi keliling kota. Puluhan siswa yang telah lulus memilih menyumbangkan baju seragam mereka untuk diberikan kepada adik kelasnya yang membutuhkan. Satu persatu siswa yang dinyatakan lulus mengumpulkan baju dan celana hingga aksesori seragam sekolahnya. Seragam sekolah yang sudah terpakai dikumpulkan. Seragam-seragam sekolah yang dikumpulkan termasuk seragam olahraga, aksesori seragam hingga tas yang masih layak pakai. Semua seragam sekolah ini diberikan kepada adik kelas mereka yang membutuhkan, terutama bagi siswa yang kurang mampu. Pada siswa kelas 7 dan 8 dapat memilih sendiri seragam sekolah yang mereka inginkan. Seragam sekolah yang disumbangkan masih dalam kondisi bagus dan layak pakai, terutama seragam identitas sekolah dan baju olahraga. Kita membiasakan menanamkan karakter untuk anak-anak seperti kelas 9 sampai ini yang sudah selesai untuk tidak menolak-selakan kegiatan yang negatif. Seperti misalnya coret-coret, lebih baik dialihkan ke menyumbangkan baju-baju yang masih baik, yang masih pantas pakai untuk adik-adiknya atau sekolah lain. Di sini muncul penanaman karakter untuk peduli dengan yang lain. Aksi pengumpulan seragam dan peralatan sekolah ini dilakukan karena meski sudah tak terpakai karena siswa telah lulus SMP dan akan melanjutkan kejenjang pendidikan SMA, kondisinya masih sangat layak pakai, sehingga bisa dimanfaatkan bagi adik-adik kelas yang membutuhkan. Para siswa yang membutuhkan seragam sekolah langsung berebut mencari seragam sekolah yang pas. Tadi yang saya sempatkan yaitu seragam sekolah saya. Apa aja? Ada seragam sekolah baju osis, baju batik, baju olahraga, dan baju hawe. Kenapa itu mencari-mencari niat? Karena agar bisa lebih bermanfaat buat adik-adik kelas saya. Daripada nanti dibuang atau dicore-coret tidak jelas, lebih baik saya kasihkan kepada adik kelas saya. Tadi langsung dikasih ya ke adik-adik? Iya, tadi langsung dikasih, rame banget. Gimana? Seneng? Seneng-seneng banget ambil karena rasa bermanfaat aja. Aksi pengumpulan seragam dan peralatan sekolah untuk menanamkan jiwa sosial kepada siswa untuk saling membantu kepada sesama. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas saya, Tia Anissa, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!